Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikgu R pada kesempatan kali ini saya akan membuat negosari nangka tepung maizena dengan menggunakan gula merah selain tampilannya yang cantik dan praktis kue ini berasa sangat gurih dan aromanya juga harum aroma dari buah nangka yang terpadu dengan aroma dari gula merah atau gula kelapa menambah kue ini semakin terasa enak. Bahannya juga sederhana dan super ekonomis membuatnya juga gampang dan cepat. Sangat cocok untuk ide jualan dan isian snack box. Nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya Pertama saya bersihkan 250 gram nangka dari biji kemudian saya potong kecil-kecil atau saya cincang dan inilah hasilnya kita sisihkan dulu selanjutnya saya rebus 200 gram gula merah bersama 100 ml santan akan saya rebus sampai mendidih dan gulanya larut semua dan untuk mendapatkan hasil kue yang gurih dan aromanya harum gunakan gula merah yang berkualitas artinya gula kelapa atau gula aren yang asli siapkan panci dan masukkan 200 gram tepung maizena tambahkan 50 gram gula pasir jika suka manis bisa ditambah setengah sendok teh garam 1 saset vanili bubuk 1100 ml santan untuk penggunaan santan bisa menggunakan santan yang direbus dahulu maupun yang tanpa direbus tetapi saya anjurkan supaya teman-teman menggunakan santan yang telah direbus terlebih dahulu dan didinginkan baru kita pakai karena jika santan direbus terlebih dahulu akan menghasilkan kue yang lebih bertahan lama atau tidak cepat basi masukkan larutan gula merah dengan disaring supaya kotoran yang ada dalam gula tidak ikut masuk ke dalam adonan selanjutnya aduk adonan sampai bercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil masukkan nangka cincang aduk sampai tercampur rata selanjutnya kita akan masak sampai mengental dan matang tanak untuk awal perebusan bisa menggunakan api besar supaya adonan lebih cepat mendidih setelah adonan mulai mendidih dan mulai mengental seperti ini kecilkan api dan kita kita lanjutkan memasak sambil diaduk aduk masak adonan sampai matang tanak yang ditandai adonan berwarna lebih gelap dan lebih bening dan ini sudah mulai tercium aroma yang wangi ya teman-teman ya wangi dari buah nangka dan juga aroma harum dari gula kelapa dan sekarang adonan sudah matang ini sudah berwarna coklat pekat dan bening juga kita bisa matikan api kemudian adonan ditutup supaya tidak cepat dingin siapkan plastik OPP lembaran yang biasa digunakan untuk membungkus bugis dan selagi adonan masih panas kita akan membungkusnya untuk membungkusnya taruh secukupnya adonan di lembaran plastik kemudian kita temukan kedua sisi plastik dan kita tarik ke sisi yang berlawanan untuk ujungnya seperti ini kita tekan-tekan supaya nanti hasil kuenya menggembung di tengah kelihatan cantik kemudian kedua ujungnya kita lipat ke dalam seperti ini nah ini hasilnya cantik dan rapi lanjutkan membungkus sampai adonan habis dan jangan lupa tutup panci supaya adonan tidak cepat dingin jika selama proses membungkus adonan menjadi dingin maka teman-teman bisa memanaskan ulang sampai adonan bisa dibungkus dengan mudah lagi akhirnya selesai membungkus dan kita tunggu kue nogosa rinanga tepung maizena gula merah ini dingin dan mengeras dan inilah hasilnya nogosari nangka tepung maizena gula merah yang tampilannya cantik dan praktis ini sudah dingin sudah mengeras dan siap untuk dinikmati kita lihat bersama ketika dibuka seperti ini teman-teman ini sudah mengeras tapi ini lembut sekali kita coba lihat dalamnya Bismillah rasanya betul-betul enak gurih aromanya harum dari buah nangka dan perpaduannya dengan gula kelapa dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 21 buah kue nogosari nangka tepung maizena gula merah terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan terima kasih juga saya ucapkan bagi teman-teman yang telah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati